Intro Peter Kalfis, selaku kepala Saab Indonesia, sempat berambisi untuk menyediakan Gripen kepada Indonesia. Pesawat tersebut memang mencuri perhatian dunia, khususnya bagi Indonesia, bahkan sudah mengajukan sebuah proposal untuk penawarannya. Tidak hanya itu saja, bahkan Saab terang-terangan ingin memasuk pesawat tempur multi-roll JAS 39 Gripen untuk TNI Angkatan Udara. Sebagai informasi, Gripen E-398 adalah salah satu varian memiliki panjang 15,2 meter lebar sehap 8,6 meter, berat lepas landas maksimum 16.500 kg, kapasitas bahan bakar 3.400 kg, dan dapat mencapai kecepatan maksimum 2.470 km per jam. Pasalnya, Gripen diketahui mempunyai salah satu teknologi sensor tercanggih di dunia. Pastinya sangat bermanfaat untuk bertempur di udara atau misi siluman. Apalagi jika dibandingkan dengan F-16, jelas Gripen memiliki sistem komunikasi radio yang jauh lebih unggul. Bersambung Bersambung Besagh Sub indo by broth3rmax